oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah vlog gua umrah bareng temen temen backpackeran jadi gua tuh berempat sama temen gua 2 lagi ada di bawah di bawah dan gua lagi di atas nih deket jam jam tower tapi kita sebenernya ini lagi di rooftopnya makkah nah kita pengen ceritain rooftopnya mas jidil haram rooftopnya mas jidil haram nah kita pengen cerita sedikit awal kenapa kita bisa tiba tiba backpackeran gitu jadi waktu itu tuh di bulan Agustus eh sebelum Agustus malahan sebelumnya ngajakin temen kita si Oki kan buat umrah awalnya tapi abis itu ternyata kodar Allah dia gak bisa akhirnya di bulan Agustus Allah kasih gua sendiri rejeki dulu nih rejeki untuk oh ya kayaknya ini cetak nih buat umrah tapi gua gak bisa buat keluarga karena niat gua emang pengen backpackeran karena kena konten konten tentang backpackeran terus tuh abis itu pengen ngebuktiin kalo apa iya backpackeran tuh nyaman enak dan mudah gitu semudah itu lah semudah di konten konten orang terus akhirnya yaudah gua ngajak si Mamet karena waktu itu kan Mamet pengen pergi sama si temen gua yang namanya Oki itu tapi karena kodar Allah Oki yang gak jadi belum bisa cuti waktu itu ya Mat iya belum bisa orang dia baru baru masuk akhirnya yaudah pas gua ajak ke Nissan kata dia Oki aja gitu emang kan gas man ya dia gas man nah abis itu kita mulai dari Agustus tuh Mat udah nyari tiket-tiket pas ternyata emang ada tiket murah waktu itu di Arab Saudi Airlines Saudi Airlines tuh dapet kita kan PP waktu itu kan 8 juta tuh waktu itu Agustus tuh kodar Allah lagi kita belum bikin paspor belum bikin paspor tuh nah ternyata bikin paspor lumayan PR akhirnya kan bikin PR jadi pas lagi bikin paspor gua ngiseng ngajak temen lagi satu orang dulu ternyata dia mau ikut terus kata gua kalo bertiga kayaknya kurang juga nih satu lagi dah gitu biar berempat misalkan lagi gua ajakin temen kecil gua temen SD gua yang emang kenal juga temen SD gua akhirnya ternyata dia mau juga Alhamdulillah dan diijini nama istrinya akhirnya kita berangkat berempat dengan step step pertama itu kita bikin paspor ya Mat bikin paspor elektronik iya akal-akalannya beli tiket pesawat tanpa punya paspor itu akal-akalan kita tapi gak bisa jadi ternyata niatnya pengen beli tiket di salah satu platform ternyata gak bisa kalo gak pake paspor di tiket murah itu ya gua gak tau di platform lain tapi waktu itu kita pake pake platform itu kita pake apa sih Mat yang gak bisa? kalo gak salah trip trip.com gak bisa terus mytrip juga gak bisa gitu-gitu lah pokoknya ya walaupun gak semuanya sih ya kalian kalo emang mau coba-coba cari-cari ya coba aja iseng-iseng karena harus punya paspor kalo misalkan untuk nyakinin mau beli tiket murah coba aja di check out kadang-kadang bisa kadang-kadang gak karena kita sebenernya pake aplikasi itu random jadi kita pake sky scanner dulu awalnya dari sky scanner kan muncul tuh aplikasi apa aja yang harganya murah nah pesawat mana yang murah dan dia pake aplikasi apa yang murah karena kita pake aplikasi itu nah ternyata gak bisa tuh tanpa paspor akhirnya kita bikin berempat paspor dan itu beda tanggal tuh karena kan temen satu lagi tuh lagi kerja eh masih kerja jadi untuk keci-cuci nya lumayan susah akhirnya nungguin dia dua orang itu tuh yang bikin paspor karena gue sama Mat udah bikin duluan udah jadilah gitu nah bikin paspor itu prosesnya tuh 4 hari kerja temen-temen jadi lu dateng eh lu bikin online masukin berkas abis itu lu bawa fotokopian berkasnya itu lagi nanti di hari H misalnya lu bikin hari ini upload besoknya lu jadualin misalnya ya lu jadualin buat besok dateng besoknya lu dateng kesana lu bawa berkasnya lu fotokopi dulu aja langsung nanti dateng kesana lu masukin berkasnya udah abis itu di foto hari itu abis itu nanti 3 hari kemudian lu ambil abis itu udah lu bisa beli paspor eh beli paspor beli tiket nah abis itu kita nge-war tiket nah itu nge-war tiketnya karena waktu itu inget banget gua udah akhir Agustus akhirnya kita udah mau udah gak dapet promonya nah mau September kan niatnya kan beli Agustus buat yang beli September kodalallah paspor temen kita 2 orang belum beres jadi gak bisa beli yang September juga masuk tengah September harganya mahal semua dapetnya akhirnya kita di awal Oktober awal Oktober tanggal 8 itu dapet murah banget pokoknya kita dapet hotel 2 udah Madinah Mekah itu bintang 4 di Mekah kita bintang 4 itu cuma sekitar 1,2 kilo atau sekitar 10-15 menit lah jalan kaki 10 menit lah korang lebih jalan kaki 1 kiloan ya 1 kiloan karena dari pelantaran kita menuju ke dalam masjidnya mungkin bisa lebih dari 200 meter sebenernya sih betul sih tapi yang enaknya tuh pintu kita tuh deket pintu umroh iya jadi gak muter kalau kita beli di belakangan muter ke depan dulu tuh nyari pintu 73 73 kalau untuk umroh ya khusus pake ikhram doang iya kan di 2024 ini kan umroh itu kan eh umroh iya kalau mau ngeliat keabah itu harus pake ikhram kan nah itu ada pintu khususnya sendiri umroh gate nah itu ada di 73 79 kurang lebih daerah situlah nah itu sama hotel kita gak terlalu jauh jalannya enak gitu jadi gak muter dulu enak banget lah tapi kalau kalian mau di hotel yang di belakang kita nih boleh ini juga ada promonya kalau cari aja gitu kemarin kita dapet berapa met? pokok cek sebelah-sebelahnya itu sekitar 3 jutaan 3 jutaan jadi kalau misalnya lo berempat dibagi dah tuh 3 juta berjumpet kan lumayan tuh ngerasain ya nih hotel ini tapi itu bukan bulan romadon kalau bulan romadon 5 kali lipat lah itu 5 kali lipat kita tahu dari supir uber kemarin terus abis itu abis dapet tiket sama eh tiket pesawat sama tiket hotel oh iya tiket pesawatnya kita pertama kenapa bisa murah karena kita tuh menclok-menclok tuh lompat-lompat CGK Malaysia dapet sekitar 1,3 pulang pergi ya met? pokoknya CGK Kuala Lumpur Malaysia enggak hanya 600 ribuan sih sebenarnya oh kita gak pepe ya kita gak pepe ya? enggak oh iya one trip one trip one trip tanpa bagasi 600 ribu rupiah namanya juga backpack iya itu kemalisnya dulu kan dari CGK yang kedua dari Kuala Lumpur ke jedah itu dapet sekitar 3,6 iya 3 jutaan kurangannya 3 jutaan lah itu berangkat tuh itu one trip ya gak pepe one trip nah nanti dari jedah ke Madinahnya itu kita naik kereta Haromen itu dapet kita diskon lagi kemarin 320 ribu temen-temen harusnya dari 1 juta dapet diskon 320 ribu karena kemarin kita belinya pas lagi ada ulang tahunnya Saudi Arabia tuh diskon lah pokoknya gitu terus dari Madinah nanti kita pulang ke Bangkok itu sekitar 2,1 2,1 iya kita ke Bangkok ya kita ke Bangkok dulu main di sana sebentar doang abis itu abis itu kita pulang lagi ke CGK transit lagi di Singapura main lagi jalan-jalan lagi main lagi itu 1,3 1,3 1,3 iya kita hitung sendiri ya nah terus hotelnya kita per malam yang di Mekah itu 700 ribu iya per malam itu namanya Al Iba Bintang 4 Bintang 4 dan tuh deket gitu enak lah liftnya banyak iya mau mau single bed bisa mau double bed bisa mau buat triple bisa kuadruple juga bisa jadi mau bertiga mau perempat disitu disediain kamarnya iya kamarnya satu tapi kasurnya bisa satu-satu-satu iya enak lah nanti gua akan tampilin deh cupli karena gua nge-shoot tiap hari dibersihin juga air juga direfill terus air minum dikasih terus setiap hari ada water heater ada water heater ada tea ada setrikaan ada setrikaan betul terus ada conditioner yang ditambah juga sampo ditambahin terus sabun ditambahin terus terus anduk tiap hari digantiin ngering enak banget lah pokoknya nah terus itu yang di Mekah itu harga 700 ribuan yang di Madinah itu lumayan lebih mahal Al Mokhtara namanya Al Mokhtara Diamon itu 1,2an kalau gak salah harganya cuma memang di Madinah gak ada yang ngure gitu itu doang sih tapi total-total sekitar kita habis tuh untuk transport sama apa namanya sama hotel sama ini sama suntik meningitis sama visa visa teman-teman kan kita backpackeran bukannya cowboy ya tetap legal gitu berkas semua lengkap nah visa itu kita beli sekitar 3 juta ya Mereka 3 jutaan 3 jutaan nah total-total pokoknya visa sisko patuh eh sisko patuh harganya 250 ribu visa sisko patuh tiket-tiket tiket hotel juga sama meningitis itu totalnya tuh 17 juta teman-teman selama selama 12 hari gitu 12 hari nah nah yang perlu ditandain disini adalah bukan si 17 juta nya itu tapi biaya hidup disini gitu karena jujur aja ya kalau misalnya lu bilang backpacker lebih murah sebenernya nggak juga karena biaya hidup harus dipertimbangin teman-teman kan nggak mungkin lu kelaparan disini gitu lumayan mahal ya kalau di sekitar Mekah ya iya kalau kita lihat dari harga makanannya bisa dibilang 2 kali lipat dari harga yang ada di pinggiran di Indonesia lah oh Indonesia karena misalkan lu beli nasi yang harganya Rp10.000 Rp10.000 gitu ya di sana di sini harganya Rp40.000 tapi kalau misalkan udah makan di Solaria misalkan ya makan nasi goreng harganya Rp40.000 ya di sini harganya bisa jadi Rp80.000 kayak gitu-gitu lah kayak misalnya yang paling gampang kopi deh kopi yang gelas itu ya kopi-kopi kayak kopi-kopi latte itu yang kopi-kopi kekinian kalau di Indonesia mungkin diteket rumah gue tuh ada yang Rp18.000 nah kalau di sini Rp18.000 nah itu lu kaliin aja Rp18.000 jadi emang Rp18.000 kalau dikonversikan kurang lebih sekitar Rp8.000 hampir Rp80.000 hampir Rp80.000 hampir Rp80.000 memang Rp80.000 iya kemarin aku beli yang Rp17.000 sama teks banget ya ya teks itu kalau nggak salah sekitar Rp72.000 ya jadi tapi daripada minum darah kayak Starbucks gitu gue lebih kopi-kopi lokal tapi emang emang dan nggak ada yang pakai gula iya enak juga aroma juga enak jadi pas mau masuk tuh wangirempah loh tokonya enak banget dah itu sih yang gue takjub terus nah ini juga temen-temen salah satu tips kalau bisa nyarinya jangan di sekitaran Mekah kalau misalnya ada tenaga buat cari makan di sekitaran hotel aja karena kalau di sekitaran hotel itu masih jauh lebih murah ya men iya jauh lebih murah ini kita beli albaik kemarin ya kita beli albaik paket nugget itu artinya sekitar berapa? di sini Mek? 26 eh 23 ah 23 23 real ya giliran di deket hotel sauna lagi dikit lah ya jalan sedikit lah gitu itu dapet nggak sampai 15 real 17 enggak 17 17 17 real itu lumayan loh bedanya terus air mineral di albaik itu cuma 1 real di wilayah sini ini 2,2an real jadi lumayan lah harganya jadi kalau misalnya mau ngakalin ya gitu caranya jadi kira gitu jadi temen-temen kalau misalnya mau ada yang backpackeran ini aja apa namanya pertimbangin buat biaya hidupnya juga karena kalau tiket transport kalau mau kemana mau mau di sini oh iya betul transport di sini tuh lumayan tuh kayak taksi di sini ada argonya tapi nggak mau dipakai argonya harus nawar gitu jadi pertimbangin lah bener-bener pertimbangin itu ya kalau makan ibaratnya mau hirit sebenarnya kita makan kan tergantung pribadinya masing-masing gitu ada yang harus makan 3 kali ada yang cukup makan 2 kali tapi biasanya di sini rata-rata yang cukup worth makanannya sekitar 10-15 real itu udah lumayan lah untuk sekali makan gitu kalau misalkan udah di atas 20 ya itu udah mungkin pertimbangannya ke rasa juga atau porsi itu aja sih oh iya betul balik lagi ke porsi ya porsi untuk belian 20 real itu bisa berdua-berdua-berdua tiga sih sebenarnya kalau emang badan lo kecil ya kalau nafsu makan lo kecil 20 realan itu bisa berdua sebenarnya kayak kemarin gue beli yang nasi biryani itu yang 16 real kan akhirnya gue pagi malam gue makan 2 kali jadi karena porsinya gede-gede temen-temen jadi Masya Allah gitu dulu deh hari ini nanti gue bakal bikin video lagi terkait apa asiknya gitu karena memang asik banget deh sebenarnya ya kayak misalnya bisa ke to'if kapan aja bisa berkunjung ngelilingin Mekah kapan aja kayak gini kita mengguduha gak diburu-buru iya betul gak ada jadwal makan gak ada jadwal enak lah enak gitu ya Insya Allah kapan-kapan bakalan gue bikin videonya entah gue mamet atau temen-temen gue yang ngatuh lagi atau gue sendiri gue ternyata gue bikin oke gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih